Kan gue udah sempet cerita kan, kalau itu tuh sebenernya gunungnya lumayan ada kisah mistisnya lah. Makanya namanya Surya Kencana. Seru banget coy ceritanya. Kalau lu tau mungkin jadi lebih seru kali ya? Iya lebih seru. Mana nih Prabu Singapura ini? Ya buat lu kalau buat ucil mah. Lihat daun aja dia ngibrit anjing. Ketika lu gak masuk ke franchise waktu season pertama, lu kecewa gak sih sebenernya? Kayak kok gue gak diambil sih? Ada pertanyaan itu gak dalam pikiran lu? Jujur di saat itu ya ada gitu. Kayak apa emang gue belum waktunya gitu-gitu segala macem. Itu muncul lah pertanyaan-pertanyaan di pala gue. Cuman Halo semuanya, selamat datang di podcast Gila Hive. Langsung aja kita opening ya. Kita kedatangan pemain dari tim India saat ini. Langsung saja kita sambut. SK Rosi! Ganesh. BG Ganesh. Halo India. G, my name. Terus lu, gila ini berarti life goes full circle ya. Podcast episode pertama, season pertama itu Dustin. Waktu itu masih di Bumi Esports. Dengan gaji berapa waktu itu, Ten? Saat itu. Saat itu? 2 juta deh. Masih 2 juta ya? 2 juta. Itu tahun berapa sih? Itu tahun 2020 emangnya? Itu awal banget gak sih? Emang itu awal banget ya? 2021 kayaknya. 2021-2022. Masih subur banget tuh. Parah. Terus sampai akhirnya lu kurus, sampai akhirnya subur lagi. Subur lagi. Ini suburnya tapi gak parah. Suburnya... Belum melampaui batas. Ini masih gemoy. Belum subur. Lu waktu turun sampai berapa kilo? 20. Hah? Sampai 20 kilo lu? 20 kilo. Oh anjing lu kurus banget dong kalau 20 kilo? Gak gitu dong. Oh lu ilangin 20 kilo? Ilangin 20 kilo. Wah lu ngelawak dulu. Lu lu amtap. Ya bisa aja lu. Kangen cok kamu ini. Kangen ya? Kangen marah cuy. Anjing. Coba waktu itu. Udah. Udah udah gak usah ya gak usah. Namanya gak apa-apa lah. Ini kan udah public open lah. Iya. Gak apa-apa gak masalah. Coba... Eh next ya. Tolong disensor ya pak editor. Padahal editornya gue sendiri. Thank you Tim udah mau datang lagi ke podcast. Pajaknya pajak rokok. Gue masih selalu mintain rokok Dustin anjing dari naik gunung. Aman aja coy. Udah nyusahin naik gunungnya ya. Naik gunungnya ternyata susah. Rokoknya dimintain. Pertama kali loh gue dibawanya ke gunung gede guys. Gila parah. Tapi kan emang sebenernya tuh gampang Tim. Ya cuman kan sekarang gak gampang gitu loh ya. Siapa yang tau Cok? Google yang tau. Gak lu google pun kalau lu tanya apakah gunung gede susah sekarang gak ada. Kita mesti ngerasain sendiri. Sekarang kan kita jadi bisa cerita ke temen-temen yang ada di rumah. Kalau ternyata gunung gede tuh susah sekarang. Pertanyaannya adalah kalau lu gue ajak lagi ke gunung gede lu mau gak? Mau sih. Yaudah yuk langkat sekarang. Terima kasih ya buat temen-temen yang udah nonton. Yuk langkat ya. Enggak deh kalau gue gak. Gue udah bawa senti nanjing. Empat kali coy. Udah apal gue Cok. Tapi kita belum ketemu keretanya. Ucil lu udah kasih tau belum itu? Belum. Ntar gue mau kasih tau. Dia gak mau naik gunung lagi. Gak mau naik gunung lagi ya? Dia gak mau naik gunung lagi. Itu namanya tuh Prabu Siliwangi. Iya. Kan gue udah sempet cerita kan. Kalau itu tuh sebenarnya gunungnya lumayan ada kisah mistisnya lah. Makanya namanya Surya Kencana. Seru banget coy ceritanya. Kalau lu tau mungkin jadi lebih seru kali ya? Iya lebih seru. Mana nih Prabu Siliwangi? Ya buat lu kalau buat ucil mah. Lihat daun aja dia ngibrit anjing. Apalagi dia lihat kuda tiba-tiba di atas gunung bangsat. Lebih takut lagi dia. Jadi kita sekarang bakal, gue bakal ngobrol sama Dustin. Ini kan tahun lalu dia masih di boom. Tiga tahun yang lalu dia masih di boom esports. Masih jadi karyawan eksasa yang kembali ke dunia pro. Sekarang akhirnya. 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 Akhirnya dia bisa menuai apa yang dia sudah tanam selama bertahun-tahun. Betul. Ketika lu waktu itu memutuskan buat keluar dari Sasa. Ini kita throwback. Sedikit flashback. Kita throwback ya. Kita sedikit flashback. Waktu lu memutuskan untuk keluar dari Sasa. Apakah dalam tiga tahun lu expect lu akan ada di posisi lu sekarang? Enggak lah. Jadi pemain franchise gitu. Enggak lah tentunya enggak lah. Di tiga tahun yang sebelumnya kan gue enggak tahu bakal ada franchise kan. Bakal tahunya pokoknya qualifier, qualifier, champions, qualifier, master. Cuman bisa dibilang untuk dulu ya. Kayak tahun 2001-2002 ketika ada champions, master dan sebagainya. 2021. Iya 2021. Boom itu termasuk yang bisa dibilang contender juga loh. Cuman kayak terlalu, selalu gagal kayak dia posisi 4, posisi 5, 6, 4, 5, 6, 4. Nyerempet, nyerempet doang. Iya nyerempet, nyerempet doang. Sampai kayak kita tuh bingung gitu. Kayaknya kenapa sih ya kenapa gitu kita enggak bisa kayak megang juara satu, at least dua lah. Dua kan juga pergi gitu kan. Kenapa gitu. Sampai ya lu tahu sendiri lah ganti-ganti roster. Bongkar pasang. Bongkar pasang. Bumi tuh paling banyak loh berarti lu. Emang? Bongkar pasang. Emang paling banyak. Tapi lu gak pernah diganti, Tim. Sampai sekarang? Sampai sekarang. Lu cuman ganti tim ketika akhirnya lu masuk ke franchise. Benar. Menurut lu kenapa lu gak diganti-ganti? Gue ngeliatnya tuh ya. Selalu gue ngeliat kayak gini nih di Indonesia. Kayak zaman dulu mungkin ada Bani. Ada David. Ada Hagai. Ada Lu. Pemain-pemain jago di Indonesia banyak kan. Ketika mereka bertiga udah masuk IRRQ ke franchise league. Pikiran gue tuh cuman ngeliatnya tuh yang kayak super playernya. Cuman lu yang masih ketinggalan nih. Yang kagak ketarik ke franchise. Entah kenapa. Entah kenapa. Entah kenapa. Ya itu dia. Entah kenapa sampai akhirnya. Gue pas ngeliat. Kan Bumi Esports akhirnya ngambil ucil segala macem. Masih ada lu nih. Terus begitu lu kalah kemarin di Ascension. Gue mikir. Apakah Dasin bakal masih main di Indo apa enggak ya? Lu kalau misalkan nih gak ada tawalan ke GE. Apakah lu bakal tetap main di Bumi Esports. Atau lu bakal akhirnya coba ganti tim. Karena kan lu basically adalah salah satu superstar Indo yang. Apa ya. Mungkin gak banyak orang ngeliat tau gak sih. Pasti orang ngeliatnya tuh ya Bani. Pemas. Pemas gitu-gitu kan. Teh botol segala macem. Padahal orang paling konsisten. Kalau ngeliat dari sepanjang tiga tahun. Lu yang gak pernah absen di Southeast Asia lu. Gue sama Bani. Lu sama Bani tuh gak pernah absen di Southeast Asia. Ketika lu gak masuk ke franchise waktu season pertama. Lu kecewa gak sih sebenernya. Kayak kok gue gak diambil sih. Ada pertanyaan itu gak dalam pikiran lu. Jujur di saat itu ya ada gitu. Kayak apa emang gue belum waktunya gitu-gitu segala macem. Itu muncul lah pertanyaan-pertanyaan di kepala gue. Cuma kayak setelah gue pikir-pikir lagi nih. Gue kembali kepada omongan orang kalau belum rezeki aja. Mungkin jalannya itu gue musti dari bawah ke atas gitu. Cuma sebenernya kalau misalkan lu tanya nih. Lu dapet pilihan nih. Lu mau ke franchise by ditarik. Organisasi luar. Atau dari organisasi lu sendiri. Tentu kalau lu mau easy way-nya ya. Ya gue mau ditarik lah. Iya lah. Langsung gajinya gede lah segala macem blablabla. Cuma kalau dari sisi kebahagiaan diri sendiri dan kepada org itu ya tentunya. Gue pengen juga gitu kayak bawa boom nih. Ke franchise gitu loh. Jangan kemarin kan kita bisa dibilang dua langkah ya. Dua langkah lagi. Dua langkah lagi. Which is langkah yang pertama satu kaki dari rumah. Satu kaki udah ngangkat lah kakinya. Gitu kaki ya. Cuma kepleset. Yang belakang kepleset gitu loh. Jadi kayak. Satu tahun gue di Ascension. Bisa dibilang pengalamannya lumayan banyak sih. Cuma yaudah iris wariris gitu. Kan ya kayak di Ascension tuh sebenernya chances lumayan besar ya. Gede itu. Gede banget. Dan bahkan kalau kita lihat ketika waktu boom esports memutuskan terpaksa ganti roster. Karena Bani, David segala macem ditarik ke RRQ. Kan lu akhirnya masukin ucil nih. Kan udah dari lama banget tuh. Pembicaraan kalau ah gue pengen banget main sama ucil. Gue pengen banget main sama ucil. Terus kelihatan waktu di awal apa namanya di awal-awal season segala macem. Boom esports masih shaky banget lah. Apakah bermain dengan kawan lu ini. Seorang yang mungkin satu kepala sama lu di. Sebelum lu main kelihatannya satu kepala. Apakah itu sesuai dengan ekspektasi lu. Untuk perjalanan Ascension ini. Berarti kita ini ngomong ucil. Kita ngomong ucil, ngomong sama tim lu yang waktu Ascension itu lah. Karena kelihatannya kan menjanjikan banget sebenarnya rosternya. Jujur awal gak sesuai ekspektasi lah. Kayak India kepleset. Terus. Kan dikepleset doang gitu. Kepleset terus dikebukin ya. Kepleset dikebukin. Diseret abis itu. Diseret. Diseret terus dibanting kiri kanan. Dibanting kiri kanan ya. Terus dibawa mobil. Dibawa mobil. Sadis banget. Sadis itu bener-bener sadis. Dibantai Pepper X. Dibantai Golu. Semua lah. Pokoknya dibantai semua sampe gak lolos grup. Sakit sih. Awal itu kayak breakdown. Karena ekspektasinya tinggi. Karena ekspektasinya tinggi kayak. Kita kayaknya bisa nih. Gini-gini segala macem. Lawan tim franchise juga kayak. Lawan heretics. Masa gak bisa lawan heretics. Iya gitu kan. Cuman nyatanya kayak gitu. Ya balik lagi. Harus bounce back. Bounce back. Akhirnya bounce back di Penta. Iya Penta. Penta yang minta lawan Bleed. Grandmana lawan Bleed itu kan tipis banget tuh kan. Dari situ udah mulai keliatan tuh potensialnya tuh kayak. Oh kayaknya kita bisa nih. Bener-bener gini segala macem. Cuman dari. Jauh-jauh hari dari tahun sebelumnya. Kita udah tau nih. Kayak lawan Ascension terberat kita. Nanti ke depannya bakal Bleed gitu. Pasti Bleed gitu. Udah keliatan dari ujung. Udah keliatan banget dari ujung. Tapi karena suatu hal. Karena kita kepleset di grup Ascensionnya. Segala macem bla bla bla. Ujung-ujungnya semifinal lawan Bleed. Coba kita mulus tuh. Grup tuh. Mulus. Semifinal ketemunya Scars. Grand finalnya ketemunya Bleed. Dan itu bakal semua berbeda mungkin. Karena Bleed 5 gitu loh. Jadi ya. Kecewa sih. Kecewa banget. Cuman kalo lu nanya gue sesuai ekspektasi apa enggak. Udah full potential. Full potential. Ascension kemarin. Itu udah the best of the best. Roster kita ya. Itu udah ngeluarin full potential. Full effort semuanya. Udah bener-bener udah. Mau dari segi in game. Mau dari segi out game. Semuanya udah kita lakuin dengan bener gitu. Bukunya. Kayak. Apa. Udah mencoba segala cara lah ya pokoknya. Boarding. Semuanya segala macem tuh udah oke. In game udah oke. Konsistensi. Bagus gitu. Cuman masih belum juga ya. Berarti ya emang bukan waktunya. Ya cok. Nah masalahnya kan. Kalo kita ngeliat kan. Boom esports adalah tim yang paling. Hampir juara terus nih. Untuk kapasitas Southeast Asia. Atau bahkan Asia lah ya. Nah berarti kan otomatis. Karena lu gak pernah keluar dari boom. Lu juga jadi pemain yang. Selalu hampir. Iya selalu hampir. Selalu hampir. Kecuali LCQ ya. Kecuali LCQ. Kalo LCQ itu udah. Lu bikin Ucil nangis. Lu bikin Takel nangis. Semuanya nangis lah. Tapi itu fun fact. Gue selalu ngomong ke semua orang. Fun fact itu. Bahwa tim kita di saat LCQ Champions 2022 itu. Kalo kita main dengan role yang benar. Kayak saat ini misalnya gitu. Menurut gue itu masih roster terkuat. Yang mana roster LCQ? Atau roster yang kemarin? Roster LCQ. Oh yang lu sama David. Sama Bani. Itu pun gue ngomong ke Ucil. Kayak menurut gue nih tetep. Kayak roster gue yang sebelumnya itu masih jauh. Menurut gue jauh lebih kuat. Kayak bisa dapet satu map dari Optik lah. Walaupun David bunuh 38. Ya. Segala macem. Walaupun ada tragedi tali itu. Tali ya Z-Blind. Tapi menurut gue itu tetep paling kuatnya. Boom. The best of the best. The best of the best. Berarti kayak ya. Gue juga ngerasa gitu sih. Ketika tiga pemain itu dicabut. Gue ngerasa bukan cuman boom doang yang melemah. Tapi peta kekuatan tim Indonesia tuh ikutan melemah juga tau gak? Untuk. Karena sirkulasinya tuh langsung berubah semua kan? Basically boom bikin super team. Terus sisanya cuman dapet ya dalam tanda kutip basian-basian. Walaupun ternyata masih bisa gigit balik juga. Kayak Bigetron. Displit satu. Lumayan tuh ya. Walaupun bisa gigit balik juga. Cuman kayak ketika. Gue tuh ngeliatnya. Sekarang kan Ucil pensiun. Lu cabut. Sekarang tuh udah gak ada sosok seniornya. Kaco udah gak tau nih ngilang kemana. Ntar ketemu nih. Gue pengen tanya nih. Ini orang kemana nih. Ini orang gak tau nih lanjut apa kagak. Jadi udah gak ada sosok seniornya. Dengan lu angkat kaki. Berarti udah. Yang paling seniornya di Indonesia udah hampir gak ada. Boom esports aja bikin tim. Isinya pemain-pemain muda semua kan. Kayak. Apakah. Ini akan menjadi. Menurut lu. Menurut lu pribadi deh. Kita. Ini emang. Ini emang pembahasannya kan liar banget nih. Gak ada. Udah lah kita ngobrol aja. Kalau kita jujur-jujuran. Menurut lu apakah Indonesia bakal sekuat season 2023. Indonesia as a whole ya. Di Ascension. Bukan boom doang. Indonesia as a whole. Di Ascension 2024. Menurut lu apakah bakal sekuat. Bakal sekuat tahun 2023. Buat chance fightnya. Karena basically pemain seniornya udah gak ada nih. Ini udah new gen semua. New gen semua. Menurut gue enggak. Bakal bisa melemah. Menurut gue. Bukan melemah lagi. Waduh. Ini sorry to say ya. Sorry to say ya. Kayak kalau buat fans fans Indo. Gue pun masih dukung boom. Karena entah kenapa nih. Kayak fun fact aja nih. Gue masih kepoin. Gue masih kepoin. Gue kayak orang masih belum bisa move on tau gak lu. Iya lah lu udah berapa tahun ada disana. Iya kan gue maksudnya temenan baik sama Hyung gitu. Gue kayak. Masih nanyain gitu. Gimana scream. Gimana kayak. Hasil apa. Hasil. Ya pokoknya hasilnya latihan gitu-gitu segala macem. Gue masih nanyain. Cuma menurut gue emang susah. Emang susah. Satu. Karena menurut gue. Bukan harus ada senior di tim. Tapi harus ada satu orang yang kayak. Rela berkorban buat everything. Oh yang. Ya rela mati lah. Iya kayak. Yang gak harus dapet spotlight lah. Gini-gini segala macem. Mungkin di hasil latihan bagus. Tapi nanti ketika turnamen itu. Semua beda. Apalagi Lan. Lo tau sendiri kan anak-anak kecil gitu. Segala macem. Mungkin untuk beberapa. Udah gak usah ditanya lah. Kayak Rizky. Rizky Do. Vikri. Masih oke lah. Cuman. Tanda tanyanya itu ditakel sama Budi. Apa yang bakal mereka rasakan nanti. Oke lah mereka udah pernah main di TA. Tapi kan hasilnya jelek gitu. Btr. Apa yang akan terjadi ketika nanti mereka masuk ascension. Main di stage segede itu. Ya walaupun kita gak tau tuan rumahnya nanti siapa. Cuman kemungkinan besar gak Indo kayaknya. Gak ada yang tau. Gak ada yang tau. Cuman. Cuman kalo tuan rumahnya Indo pressurenya lebih tinggi lagi gak sih. Bener. Bener. Makanya nerja kalah. Waktu lu di TA aja. Satu crowd dukung boom aja lu ngerasain pressurenya kan. Karena ekspektasinya kan tinggi banget ke boom waktu itu. Ekspektasi. Karena kayak semua. Basically kan lu. Apa home groundnya TA boom esports ya kan. Iya boom esports. Walaupun sejelek-jeleknya boom esports. Pada waktu itu kalah sama Bigiatron di split satu segala macem. Tetep orang ngedukungnya boom esports. Mau orang nge-hate boom esports pun sebenernya dalam bayangan mereka. Boom esports yang pasti menang. Ya bener. Iya bener juga sih ya. Iya kan. Gue tuh selalu bilang kayak gitu. Banyak yang bilang ah boom esports cupu boom esports melemah kayak gini-gini. Gue yakin dalam hati kecil mereka mereka tau boom esports tetep tim paling jago sebenernya. Mau ngomong apapun tetep boom esports. Di atas kertas soalnya. Di atas kertas. Karena keliatan banget kalo udah di lantung beda banget semuanya. Semuanya beda banget. Dari PC. Dari crowd. Dari mental. Dari mental. Dari. Walaupun panas ya. Dita yang ngeluarin ya. Gue berharap itu kayak oh ekspektasi lantung. Oh tangan gue bakal dingin gitu segala macem. Ternyata panas. Ya. Ya bener sih ada benernya juga sih. Kayak. Ya berharap gak di Indo berarti. Ya berharap gak di Indo. Berharap gak di Indo. Justru crowdnya belum tentu juga ya. Iya. Tapi menurut gue persaingannya makin ketat soalnya. Harusnya sih makin. Apa nih dari segi tim apa dari segi pemain? Dari segi tim Ascension. Dari segi tim Ascension. Iya. Karena kayak. Orang tuh kayak gak mau kalah tau gak loh. Kayak ah gue juga build super team di negara gue gitu loh. Kayak Naos gitu kan kita sekarang. Gue denger-denger Naos kuat banget sekarang. Terus ada Fullsense. PTC kan. Baru masuk Fullsense ya. MTH gue kayak. MTH ambil sigaret. Kayaknya. Kayaknya sih enggak sih. Masih Fullsense sih. Ya harusnya Fullsense. John Olsennya nyala. PTC nyala. Udah balik 2021. Udah balik 2021. Fullsense-nya kayak. Balik lagi kayak. Semuanya ya Fullsense-Fullsense gitu. Cuman. Ya gitu lah. Tapi. Kalau balik ke topik awal ya. Yang tadi yang Indonesia menurut gue ya. Menurut gue susah. Kalau dibilang mustahil enggak sih. Kalau misalkan hokinya mereka bisa menang ya. Kalau menang. Kalau tak tahu kan. Rezeki mereka. Rezeki. Kalau rezeki mereka menang ya. Mereka pasti bakal menang. Cuman menurut gue susah. Karena. Pengalaman gue sejauh ini. Main Valoran nih. Di dalam in game gitu loh. Main sama bocil-bocil nih. Yang bocil-bocil. Walaupun enggak bocil-bocil banget. Cuman. Yang masih dibilang. Beda generasi lah. Nama kita ya. Kayak Budi. Takel. Rizki. Do. Pikirnya tuh masuknya ke kita. Sebenarnya tuh. Dia udah lumayan tua. Udah lumayan. Cuman orang mikirnya tuh pasti. Ah masih muda nih. Masih muda nih. 24-25 loh. Udah masuk ke. Usia-usia prime lah. Biasanya kalau di FIFA tuh. Ah ini umur 27. Ah ini udah prime nih. Dia bakal. Udah nyentuh mikir. Apalagi timnya sekarang kayak gini. Kalau dulu kan masih. Kayak rely sama full ucil. Kadang gue juga masih nge-call mid-call. Nah sekarang dia harus yang bergerak. Walaupun dia main duelist gitu loh. Bayangin. Pressure-nya segede apa di Fikri gitu loh. Orang-orang pasti mikir kayak. Wah. Ini Fikri udah harus main duelist. Sekarang udah harus mikir pula. Mesti ngebantu komunikasi. Apakah nanti performnya akan seperti yang tahun lalu. Yang gila banget. Atau yang tahun lalu lagi. Yang di champion. Yang lebih gila lagi. Yang lebih gila lagi gitu loh. Itu kan ada. Kayak kursi buat bersandar gitu. Ada Bani. Di tahun 2022. Di tahun 2023 ada ucil sama gue gitu loh. Buat senderan dia. Apakah akan terjadi lagi gitu loh. Pertanyaannya apakah performnya akan se-stabil itu gitu loh. Jadi banyak. Tapi menurut gue pribadi. Harusnya kayaknya gak menang. Sorry to say. Sorry to say. Gak apa-apa ini namanya. Lu kalau mau hujat gue ya terserah. Cuma ini kita ngomong fakta. Kita ngomong fakta. Kita ngomong fakta. Kayak tim full of bocil gitu. Bisa kah menang di Ascension. Boro-boro menang di Ascension. Menang di Indo dulu. Nah. Gak usah jauh-jauh. Karena kalau menang di. Nah kalau kita ngobrolin di Indo ya. Gue tuh. Gue udah upload. Pendapat gue soal tim Indonesia. Kayak. Menurut gue tuh dikit banget. Pemain-pemain Indonesia tuh hungry gak sih. Sama kemenangan. Kayak mereka tuh pengen. Pengen juara apa pengen duit. Karena itu dua hal yang berbeda tuh. Kayak kalau lu pengen menang. You'll do whatever it takes. Mau bayarannya cuma 5 juta, 6 juta. Kayak kita dulu. Iya. Lu 2,5. Lu pengennya menang kan. Ya. Gaji akan ngikutin performa lu gitu loh. Kalau misalkan lu emang jago. Dan lu punya chance untuk naik. Kan pasti gaji lu otomatis ikut naik juga kan. Nah. Pertanyaannya adalah. Apakah pemain-pemain Indonesia hungry apa? Enggak. Gue. Takutnya tuh cuma itu. Karena ngeliat pemain-pemain ini. Apakah mereka punya hungry yang sama kayak. Kayak misalkan Bani. Kalau Bani kan itu orang emang pengen menang doang. Emang pengen menang doang. Dia udah gak perlu duit. Dia udah gak perlu duit. Gue ngeliat orang kayak Bani. Ngeliat orang kayak lu. Ngeliat orang kayak ucil. Ini orang-orang yang gak pengen duit. Pengennya pokoknya pengen juara. Pengen juara. Pengen juara. Pengen ngelakuin apapun yang mereka bisa lakukan. Kalau mereka udah gak bisa yaudah. Berarti emang udah gak bisa menang lah. Udah bukan jalannya gitu loh. Nah itu yang gue concern sih sama tim Indonesia. Apakah emang bakal ada regenerasi baru. Karena kita keliatan regenerasinya mulai melambat gitu loh. Melambat banget. Iya walaupun kayak ada Dominatus. Isinya juga tetap Faldin. Isinya tetap Risen. Namanya itu-itu aja. Namanya itu-itu lagi. Nama-namanya orang-orang lama. Kita ngeliat ada Goten. Atau mungkin si Kares waktu itu. Sekarang kemana? Iya. Udah. Kita tuh gak bisa ngomong kayak nama Kus itu sebagai nama baru loh. Iya itu udah lama banget. Kus itu udah dari awal ada di Valo. Udah dari ROC dia ya. Udah dari zaman ROC. Disangka cheater. Cheater. Ternyata emang jago. Emang jago. Jadi untuk ini berarti kita ngomongin kayak buat underdognya ya. Ibarat kayak buat tier 3, tier 2 gitu. Yaudah kita bahas aja lah sekarang disini. Karena udah disimpil ya. Karena sebenernya dengan boom agak sedikit bubar dikit. Dalam tanda kutip bubar dikit inilah ya. Mereka rombak total. Di dalam pikiran gue sebenernya ini adalah momentum paling pas buat semua tim lain. Untuk kayak oh ini. Ini saatnya nih. Ini saatnya nih. Karena orang-orangnya udah gak ada. Karena orang-orang pilar-pilarnya tuh udah gak ada. Basically bang tuh tim baru. Iya. Exkurate, Ucil, Buah, Bani, Hagai, David, Cahya. Udah gak ada. Udah gak ada. Pilar-pilar utamanya udah gak ada menurut gue. Hokage-Hokagenya. Jason Aaron gak dihitung lah ya. Karena dari awal emang udah gak diindo lah ya. Mereka udah gak dihitung lah. Juara dunia udah. Udah. Juara dua dunia. Juara dua dunia. Jangan nambah-nambahin gitu dong. Tipis tapi loh. Tipis. Balik topik. Kembali ke topik. Pendapat pribadi gue tentang yang lu semua omongin tadi tuh. Gue bisa dibilang. Kan kita denger ya. Kita kan kayak banyak nongkrong juga sama anak-anak gen baru. Anak-anak gen baru. Terus kayak denger desas-dusus-desas-dusus. Walaupun gue gak tau itu bener apa enggak. Tapi gue yakin itu bener. Iya kan. Kecewa. Kecewa banget gue sama bisa dibilang anak-anak gen sekarang. Yang umur kalian tuh masih. 19, 20. Early. Eh late teen lah. Late teen ya. Ibarat kayak. Gue tau pemain-pemain Hindu tuh sebenernya jago-jago. Gue yakin. Sebutin pemain-pemain yang. Walaupun mereka notabene gak pernah menang gede. Tapi jago. Lilo. Lilo. Kayak apa tuh sebenernya jago tuh. Apa? Iya terus. Gak usah jauh-jauh deh. Pas kalis. Pas kalis. Dia orang segala macem. Tapi gue gak ngomongin mereka semua ini. Apa? Yang gue kecewain ya. Cuman kayak. Nyentuh kayak lebih ke bigger picture-nya aja tuh. Denger desas-dusus. Sekarang tuh kalau misalkan orang mau masuk tim tuh. Pertanyaan pertama itu kalau gue dulu mau masuk tim. Isinya siapa aja? Isinya siapa? Bisa bawa gue juara apa enggak nih? Isinya siapa aja? Menurut lu. Gue bisa juara apa enggak? Kalau gue bisa juara. Gue pasti ambil. Kayak gue dulu pertama kali diambil mercenaris. Ya kan? Gue mikir dulu nih. Pertanyaan pertama yang keluar dari mulut gue itu bukan. Gajinya berapa? Tapi. Pemainnya siapa? Udah gitu aja. Plan lu apa? Gitu lah segala macem. Cuman gue denger desas-desas dari anak-anak zaman sekarang. Nanyanya langsung. Eh. Lu mau gak main di. Misalkan. Tim A lah. Tim A. Lu mau gak main di tim A? Gajinya berapa? Gitu loh. Pertanyaan pertamanya itu langsung gaji ya berapa. Gue gak kasih tau nih. Gue denger desas-desas juga. Gaji paling kecil sekarang pulau peraya di Indo itu 5 juta. Lu paling kecil aja 2,5 aja. Gue paling kecil 2,5. Gaji 5 juta di saat itu tuh yang paling gedenya. Itu tuh si. Alter ego bukan? NXL. NXL. CS ya? Kita ngomong CS ya? Oh CS. Zaman dulu CS ya? Oh iya iya. Kalau CS iya. Paling tinggi itu. NXL mereka lah. 5 juta loh. Kita ngomong inflasi. Inflasi zaman dulu 2015 sampai zaman sekarang gak gede-gede banget. Walaupun naik sih. Lumayan. Cuman gak yang sampai signifikan kayak zaman 2010 sampai sekarang gitu loh. Dulu paket karagi donor kebab masih 10 ribu lah. Kalau yang 2010 masih 10 ribu. 10 ribu. Kalau yang zaman kita yang NXL. Ya 20 ribuan. Itu Shilin udah nyentuh 35 ribu. Parameternya itu ya. Paket karaginya kan paling 23 ribu. 23 ribu sekarang coy. Gak gede-gede banget perbedaannya gitu. Apakah mereka emang gak mau hidup susah? Apakah emang mereka gak mau... Apakah emang mereka pengen duit gitu loh. Cuman harusnya pemikiran kalian itu disaat baru mau mulai karir belum ada apa-apa itu show off dengan tim kalian. Tunjukin nih kayak gue menang turnamen kecil-kecil gitu loh. Sama kayak gue dulu lah Maximus Fight. Gak menang bahkan di manga 2 juara 3 gitu loh. Ya kan cuman kan at least lu sebagai personal individunya tuh lu membuktikan gitu kayak ke tim gede. Oh jago nih gitu loh. Nah ini tim lu yang sekarang lu pake buat batu lompatan gitu loh. Jangan mikir gajinya dulu. Karena satu yang mereka liat itu adalah ketika let's say ya kita ngeliat gak usah jason Aaron. Dan jason Aaron aja mulainya kan udah jauh banget sebenernya. Mungkin mereka ngeliatnya adalah ketika oh ini pemain jago gajinya langsung segini kok. Kenapa gue gak di gaji yang kayak gitu. Gue juga sama jagonya kayak mereka. Cuman satu yang gak dipikirin sama mereka adalah Forsaken tuh main di Aero Wolf dulu bangsat. Umur 14 tahun dia main di Aero Wolf dulu itu gak tau tuh gajinya berapa. Aaron main di Kanaya dulu. Lu main di Maximus Five ya kan. Terus Kaco main di Kanaya. Iyor main di apa namanya. Aduh My Gamesway. Ini adalah sesuatu yang gak mereka liat gitu loh. Mereka tuh langsung liatnya oh ini pemain-pemain jago. Gue ngerasa gue bisa ngalahin mereka. Kenapa gaji gue gak segini mereka. Bener. Nah itu yang mereka gak liat. Proses kayak let's say dah. Lu dari Maximus Five sampai sekarang lu main di Global Esports aja itu udah butuh berapa tahun? Lapan. Lapan tahun kan? Lapan tahun. Ini mereka baru dua tahun? Iya ini mereka baru dua tahun kayak ah gue mau gaji 10 juta. Gak mungkin. Ya gak mungkin gitu loh. Lu menang apa sih? Organisasi tuh. Kecuali lu menang terus lah ya. Iya kecuali lu menang terus. Menang terus. Nih lu menang terus. Kayak Cahya. Cahya tuh walaupun gak menang terus walaupun kalah sama Bumi Esports juga. Kelihatan menjanjikan nih pemain. Kelihatan menjanjikan. Karena balik lagi. Dia itu juga sama. Oh dia nanya dulu. Dia nanya dulu timnya siapa coy. Dia bukan yang kayak gajinya berapa. Cahya itu termasuk salah satu Genji yang sukses. Karena mindset. Balik lagi mindset. Mindsetnya diubah. Bukan diubah sih. Dia dari awal emang udah ngerti. Dia dari awal emang udah ngerti kayak gue mau menang. Fun fact. Nih Cah. Kayak kita bongkar sedikit lah ya. Kita bongkar sedikit. Kayak kemarin. Dari kemarin tuh gue ngechat sama Cahya. Karena gue kira awalnya Cahya gak keluar GE. Gue chatin Cahya. Terus ada satu kata-kata. Yang bener-bener bikin gue gila. Bikin gue mind blown. Bikin gue respect. Sama Cahya. Ada dua sih sebenernya. Oke. Kita keluarin dua-duanya. Yang pertama. Dia ngomong ke gue. Jadi pas dia mau keluar dari GE itu kan ada beberapa tim lah. Nah warin dia. Ini kan semua orang udah tau lah ya. Terus gue ngobrol-ngobrol. Terus keluar satu kata-kata ada dari dia. Apa? Gue gak peduli duit. Ini kita gak. Jangan ngebandingin kayak dia udah dapet duit. Dari purchase GE satu tahun ya. Gitu maksudnya kan GE juga ya kalah-kalah aja gitu loh. Di 2023 kan. Tapi dia kita kelihatan gitu. Kayak dia pengen menang gitu. Kalau dia mau duit ya dia stay aja juga gak masalah sebenernya. Stay dengan ancaman bahwa oke gue stay sama GE. Tapi lo naikin gaji gue gede banget. Gitu loh. Lebih gede dari pemain paper X misalnya. Lo berani gak gaji gue? Gue yakin GE mau. Pasti mau. Pasti mau. Orang harta karun. Bener. Karena cahayanya gak mau. Gue mau menang. Gitu loh. Nah ini yang gak dipunyain sama anak-anak yang lain. Dan dia respect banget sama ucil. Dan waktu itu ada sempet gue singgung-singgung lah. Kan kita tau pemainan paper X kan double eight sword gitu loh. Kadang 5 lawan 4 dipik jadi kalah gitu loh. Gue sempet ingetin ke dia. Karena gue juga pengen liat paper X menang. Gue pengen liat temen gue Aaron menang gitu loh. Iya akhirnya gitu loh. Dengan cara kalau bisa menghilangkan kesalahan-kesalahan kecil seperti itu. Gue bilang gue singgung ke Cahaya. Kayak Cah nanti 5 lawan 4 jangan dipik ya gitu. Terus dia bilang tenang bro. Ajaran ucil never forget. Itu bener-bener bikin hati gue tersentuh coy. Walaupun bukan gue yang ngajarin dia. Tapi gue tau nih wah nih anak didikannya bener. Didikannya bener. Didikannya bagus. Jadi gitu loh anaknya baik. Sopan dan lain-lain. Gue kayak wah ini harusnya anak-anak Indonesia itu seperti ini. Jangan pertama kali mikir gaji gue berapa. Ya gila Cok sumpah Cahaya. Mikirin dulu lu mau main sama siapa. Cahaya tuh walaupun kalau di stream kalau main sama gue bahasanya emang agak kurang ajar ya. Wah gobrol-gobrol tapi kalau di luar itu wah anjing nih anak sih. Bener-bener anak baik-baik tau gak. Respect. Gue tuh takut kalau dia diapa-apain tuh gue langsung maju. Siapa nih yang berani cahaya nih anjing nih. Karena bocil kan. Gue jangan bikin dia nangis ya. Sumpah ini adek gue nih. Sumpah dia tuh anak baik sih menurut gue. Kayak menurut gue susah loh lu dapet respect dari orang yang tua dari lu. Si modelan perilakunya dia tuh kayak jason sumpah. Bener. Anaknya baik. Anaknya baik. Respect. Ngikut-ngikut. Dia tuh respect sama orang tua. He-he respect dia. Dari situ kita udah bisa kelihatan. Dari situ tuh dia nyerep apa yang bagus yang dikatain sama orang tuanya buang yang jeleknya. Buang yang jeleknya. Tapi dia selalu ingetnya tuh yang bagusnya doang. Yang bagusnya doang. Yang jeleknya dia gak inget. Yang jeleknya dia inget. Dan gak semua orang bisa kayak gini. Gitu loh. Balik ke topik awal. Ya itu. Cuman gue gak tau sih gimana ngubahnya ya. Kayak gue tuh pengen banget gitu loh kayak. Dulu ketika belum ada franchise. Semua orang itu bilang Indonesia region kuat. Kuat banget pas masih ada Bani, Hagai, David. Kita Onikboom lah jaman dulu. Onikboom, Alter Ego lah. Itu ditakutin. Takut. Bener-bener sama pemain-pemain luar, tim luar. Mereka bisa ada rasa fear gitu. Kayak takut nih. Wih gini gimana nih sekarang nih. Kita lawan mereka gini-gini. Pikir lah kalau ketemu orang. Sekarang semuanya udah pergi, hilang. Makanya gue ragu. Karena mungkin kalau gue mikirnya kayak dari segi nembak. Mungkin Indo gak bakal gak kalah lah. Gak kalah banget lah. Cuman ya itu dari segi di luar nembaknya. Itu yang bakal jadi pertanyaan. Cuman waktu yang bisa ngasih tau kita. Ini kalau gue bilangnya, kita ngomongin, ini jadi podcast ngomongin Bumi Swords atau bahkan Indonesia ya. Kayak make or break aja udah. Ini cacing-cacing naga-naga nih. Dan gue takutnya adalah kalau 2024 gatot. Let's say di Ascension kita bener-bener gatot lah Indonesia di obok-obok. 2025 gue takut sumpah. Karena organisasi angkat kaki semua. Bener. Kalau ngeliatnya udah kayak, wah anjir udah no chance nih. Ini pemain-pemain kita udah habis toknya, udah diuji berkali-kali. Pemain-pemain mudanya gak bisa gigit balik. Udah gak ada yang seniornya, udah gak ada yang bisa natarin lagi. Udah 2025nya yang gue takut. 2024 ini menurut gue pembuktian banget. Pembuktian ya. Pembuktian. Apakah Indonesia tanpa pemain-pemain senior dengan gen baru kita ini. Itu mereka bisa meneruskan legacy kita. Legacy lu orang lah. Yang basically legacy lu, legacy ior, legacy kaco. Karena sebenarnya fondasinya kan ada di lu semua. Fondasinya ada di lu. Fondasinya ada di ior. Fondasinya ada di kaco. Fondasinya ada di ucil. Sekarang fondasinya udah ilang semua nih. Ini udah tinggal mereka sebagai sebuah bangunan yang baru. Mereka bisa kokoh gak nih kalau fondasinya diilangin nih. Nah itu yang gue takut sih. Cuman ya kalau ngomongin itu jadi agak. Kayak apa ya kalau lu mau ngomongin. Regenerasi player ya. Di Thailand kita tuh bisa liat gitu loh. Ada kodak, kadum. Ada kodak, ada serf. Ada serf. Kongaret orang lama. Anak chess. Cuman kita bisa liat kayak. Regenerasinya keliatan lah gitu. Kayak pemain-pemain barunya. Kayak 13-11 lawan tim gede gitu loh. Sebenernya kalau di Indonesia tuh dibantai. Dibantai gitu. Paling yang bisa menang ya paling kalau gak boom, alter ego. Boom, alter ego. Yang isinya orang-orangnya itu lagi, itu lagi. Itu lagi gitu loh. Sayang gitu menurut gue. Semoga dengan input dari kita nih saat ini nih. Bisa menjadi sentilan buat para-para anak-anak muda. Yang maksudnya bisa jadi belum ada achievement. Kalian bisa nunjukin gitu loh. Gue tuh sempet bingung gitu. Kayak nama-nama yang dulu gue ngeri nih. Yang sebelum ada VCT gitu loh. Nama-nama jago yang ngeri. Kemana gitu loh. Kayak gue inget. Ariksa. Oh iya. Kingslayer. Iya Kingslayer. Itu sempet jadi salah satu pertimbangan saat boom tuh mau ganti. Sorry. Saat mau ngambil cut. Oh. Sebagai six man. Kan kita bingung kan. Kayak mau ngambil siapa segala macam itu. Jadi itu pemain udah hilang dari jaman jebot anjir. Kita bener-bener korek sampe bawah. Kayak ini orang kemana. Ya orang-orang jago. Kita bener-bener liat yang tier 3, tier 4 banget ya. Gak ngomong tier 4 lah. Tier 4 kejauhan banget ya. Iya jauh banget. Tier 3 lah. Tier 3 yang mainnya mungkin masih turnamen gamers paradise. Kalau tier 4 lu ngeliat gue itu namanya. Iya bener. Itu bener-bener kita korek son. Gue bener-bener buka vialar kayak. Mereka mainnya gini-gini segala macam. Ada satu tim yang di split 1 masuk. Di split 2 gak masuk. Siapa sih yang mukanya Miribani? Oh. Hero Zero. Hero Zero. KDA. Duelisnya siapa tuh racenya yang mirip Bani tuh? Iya bener lagi. Nah gue lupa nickname-nya siapa. Cuman kita sempet look into it juga sebagai opsi gitu loh. Nah ini tuh yang harus kalian harapkan. Iya dan ini harus mereka sadari sebenernya. Bener. Kalau lu berhenti main. Lu gak pernah tau kapan lu bakal di pick up sebenernya. Dan percayalah ketika performance lu bagus di tier 3. Lu tuh diliat sebenernya di tier 1. Pasti gue yakin 100%. Dan gue berharap kayak setelah gue ngomong dan gue buka ini gitu loh. Mata kalian tuh jadi terbuka gitu loh. Percayalah bahwa tier 1 tim pun sebenernya nyari pemain dari tier 3 juga. Kayak gak ada yang tau suatu saat kalian bakal diambil gitu loh tiba-tiba. Atau mungkin trial gitu loh. At least udah satu step gitu kan. Trial gitu loh. Jadi ya semoga kalian berubah lah mindsetnya. Kayak kalau bisa mikirin menang dulu. Jangan mikirin duitnya dulu. Walaupun gue tau sih kayak kondisi ekonomi orang berbeda-beda. Betul, betul. Emang kayaknya gue sempet bilang kan e-sports bukan untuk orang miskin bro. Benar, benar. Kalau lu miskin ya lu susah. Walaupun dulu gue gak miskin-miskin banget sih. Cuman pas-pasan banget lah. Kayak keluarga gue gak dibilang susah. Tapi at least ada duit lah. Karena gue mau menang. Basically udah gitu aja. Nah itu kan yang sebenernya bisa bikin lu survive selama ini. Sampai lu akhirnya discount terus lu akhirnya ditarik sama Global Esports. Keinginan lu untuk menang kan. Gue yakin satu yang dilihat sama Global Esports juga konsistensi lu. Karena dari lu keinginan untuk menang itu terlahirlah konsistensi. Karena lu selalu pengen improve diri lu sendiri. Lu selalu cari cara baru untuk menang gitu kan. Lu ngeliat sesuatu yang baru. Cara main yang baru dengan teammate lu gitu-gitu kan. Hal-hal yang mungkin ya itu yang harus dipikirin sama pemain-pemain muda. Kalau cuman latihnya pas skrim doang ya. Ya susah. Ya susah. Karena kan gue selalu bilang. Kalau yang lain udah lari. Lu jalan kaki. Gimana caranya lu bisa ngejar orang yang lari. Lu mesti ikutan lari dan harus larinya lebih kenceng. Kalau ada tim latihan 10 jam lu latihan 13 jam. Karena kalau enggak ya gimana. Gak bakal kekejar. Yang menang aja latihan 13 jam. DRX aja latihan 13 jam. Ini kita harus buka buat mereka. Mereka masih kalah cok DRX. Kita mesti buka nih ke mereka. Kita kasih contoh yang kayak kemarin kita ngomong ke Lilo. Ibarat boom. Salah satu sebagai tim yang bisa dibilang menang-menang terus juga. Ujung tombak lah. Ujung tombak lah bisa dibilang. Latihan 1 hari 8 jam. Bahkan event sampai 10 jam. Kalau ada vote review. Sedangkan tim-tim yang di bawah. Kita ambil contoh. Contoh aja tim A gitu loh. Latihannya. Eh pas kita tanya. Eh lu latihannya berapa jam? Empat jam. Kadang itu pun ha-ha hi-hi. Ada gue pernah ngobrol kayak gini. Gue tanya. Lu latihan berapa lama nih buat turnamen ini? Terus dia bilang ya. Kita gak latihan cok. Baru kemarin itu mapping. Terus gue mikir. Gimana lu mau menang Bangsat? Ya lu mungkin menang nih. Dapet satu match dua match. Tapi sebagai. Lu mau jadi juara. Lu gimana caranya? Gak bakal juara. Gak bakal juara. Karena tim ujung tombaknya aja latihan 8-10 jam. Tim ujung tombaknya aja. Itu 8 jam. 8 jam. Sebagai parameter. Itu aja masih di. Masih kalah gitu loh. Masih kalah. Masih bisa kalah 1 map. Masih bisa kalah 2 map. Gimana caranya lu mau juara? Kalau lu latihan cuma seminggu sekali. Seminggu 2 kali. Jadwalnya gak jelas. Bener. Lu pengen menang apa? Enggak ini. Bener. Pertanyaannya kan disitu. Dan cuman pemain-pemain yang bisa dalam mindset mereka. Oke gue pengen juara. Semuanya tuh harus secara kolektif. Inisiatif yang sama. Oke kita harus komit nih latihan 10 jam. Bener. Kalau kita pengen juara ya kita mesti kayak begini. Itu salah satu tips centric untuk sukses loh. Lu harus nyari teammate. Kalau yang di bawah ya. Sorry ya. Kalau misalkan di tier 3 ya. Lu harus nyari teammate yang mindsetnya sesuai. Visi-misinya sesuai sama lu. Guys tujuan kita apa sih? Please gak usah set jauh-jauh. Menang VCT Indonesia. Mau gak usah split 2. Split 1 dulu. Split 1 aja dah. Gak usah yang bener-bener kayak lu bisa qualifier sampe ke SEA nih. Ke Ascension. Menang dulu split 1. Atau kalau lu emang orangnya yang bener-bener logis banget. Lolos ke playoff dulu. Masuk aja dah. Masuk ke playoff dulu deh gitu loh. At least udah masuk ke playoff lu udah bisa ada nih step. Namanya kan namanya baby step gitu loh. At least lu udah achieve sesuatu gitu loh. Lu achieve sesuatu. Dan disaat itu lu udah achieve sesuatu. Lu put set high tinggi lagi. Yang suka kejadian tuh kayak gini Tin. Oke gue latihan 5 jam. Woy gue lolos ke playoff nih. Eh gue lolos ke VCT. Puas. Latihannya tetap 5 jam di VCT. Harusnya ditambah. Cepat puas. Cepat puas. Itu penyakit orang Indonesia. Jadi masuk nih. Oke gue masuk challengers. Gue latihan 5 jam. Oh gue mau latihan 5 jam-jam masuk challengers. Masuk challenger. Ya kan itu masuk challengers bangsat. Tambahin 6 jam. Harus tam-jam kan 6 jam. Musti lebih lagi. At least ya baby step lah. Kalau misalkan buat mereka berat. Biasakan mereka manja nih. Gini rasa zaman sekarang. Dari 5 jam gak usah naikin 10 jam lo. Udah naikin 6 jam dulu. 6 jam, 7 jam. 6 jam, 7 jam, 8 jam pelan-pelan. Nanti kalian bakal ngeliat hasil sendiri. Iya bakal panen hasil sendiri sebenernya. Apa yang kamu. Tanam. Tanam. Itu yang akan kamu kuai nantinya. Iya kalau lu latihan cuma 3 jam. Lu expect jadi juara. Lu ngimpi ya. Ngimpi. Kecuali. 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 And then skillnya sesuai. Kayak Niko. Kayak Divide. Monesi. Talent namanya itu. Itu udah talent tuh. Nih gue fun fact aja ya. Fun fact aja. Sorry. Ini bener-bener OOT. Kalau lu mau bandingin karir gue di CS. Gue. Lu bandingin sama Jason sama Aaron. Gue lebih sukses. Bener. Jauh. Bisa dibilang gue lebih sukses. Tapi lu liat. Persistens mereka. Persistens mereka. Hard work mereka di Valoran. Mereka di Bantai 13-0 sama SMG. SMG. Itu langsung gaspol dari situ. Gaspol dari situ cok. Nggak ngerem. Langsung. Walaupun mereka masuknya telat. Mereka masuknya telat aja. Jadi juara. Jadi juara. Juara dua dunia. Iya cok. Gitu loh. Gue tuh kayak masih kayak. Gila ya bener ya. Bener-bener gila ya. Hard work tuh bener-bener gak bohong cok. Karena lu keliatan kan. Masih bisa diserempet lah. Masih bisa diserempet. Sekarang lu ngeliat pantatnya aja udah enggak. Enggak. Udah kejauhan. Kalau balapan lu dulu masih bisa. Eh lu gue sempet. Gini loh. Sekarang lu ngeliat pantatnya. Lu cuma ngeliat asapnya doang. Ya udah kejauhan. Itu udah bener-bener kejauhan gitu. Jadi itu salah satu bukti nyata. Buat kalian gitu loh. Kalau orang lain jalan lu harus lari. Kalau lu emang pengen juara. Betul. Itu sebabnya Dustin ketika dia udah lari terus. Sekarang ditarik Global Eastports. Gimana tuh prosesnya tuh. Itu kan sempet tuh lu di Twitter tiba-tiba LFT. LFT. Itu kan kalau orang dalam desas-desusnya udah banyak lah. Lu bakal. Ararchy. RRarchy lah. Iya bakal trial RRarchy lah. Bakal ini lah. Bakal itu lah. Tapi begitu tweet itu gue udah ngeliat kayaknya langsung kayak. Wah ini berarti akan ada perombakan besar nih di Bumi Sports. Kayak tiba-tiba Bless King keluar. Ucil keluar. Ucil masih nyari opportunity. Kalau dapat franchise mungkin dia masih lanjut. Bahkan menurut gue Ucil kalau gak pensi masih bisa ditarik sama tim Indonesia. Gak ada yang tau kan. Cuman dia memutuskan untuk pensi mungkin. Ya nantilah. Nanti. Nanti gue ngobrol sama dia abis ini. Nah sampai akhirnya lu ditarik Global Eastports tuh. Siapa yang ngontak pertama kali Tim? Yang ngontak pertama kali tuh coachnya. Si Spin. Spin. Ya coach Spin. Dia kayak nanya. Gue pengen nanya nih pendapat lu. Kayak. Lu tuh di Bumi tuh. Di kick atau di. Gimanain gitu lah. Terus gue cerita-cerita-cerita segala macem. Akhirnya udah tuh. Dia kayak minta gue. Kayak demo gue. Demo gue main. Kayak gue kasih dua apa tiga gitu. Segala macem. Cuman di saat itu tuh opsi mereka masih banyak. Kayak bisa dibilang. Waktu itu dia. Setelah gue udah masuk. Gue nanya waktu itu. Kayak opsinya. Berapa sih atau gimana gitu. Kayak dia bilang kayak. Menurut gue sih bisa 10 sampai 15 player lah. Kayak dilihat sama dia gitu loh. Masih di waiting list lah ya. Nah dikerjain sama coach spin sama coach big time. Kayak mereka. Kita mau milih siapa nih guys. Gini-gini segala macem. Sama nunggu. Keputusan roster sebelumnya saat itu. Gitu loh. Jadi. Saat itu kan masih ada airin. Masih ada tekstur. Bazi. Sama cahaya. Gitu. Jadi mereka kayak. Mutusin nunggu yang banyak lah. Faktornya banyak gitu. Oh apakah mereka stay. Benar. Apakah mereka pindah. Gitu-gitu lah ya. Nah itu. Berconnected juga sama orang yang bakal mereka ambil nantinya. Gitu loh. Jadi. Ya itu awalnya kayak gitu. Lu berapa lama tuh sampai. Dari awal di kontak. Sampai akhirnya lu. Di. Oke. Kita lanjut sama lu. Dua minggu gitu. Dua minggu. Seminggu sampai dua minggu lah. Pas yang udah dua minggu itu. Akhirnya kayak ada small interview. Sama. By Hellranger. Sama. Coach Pin. Coach Big Time. Udah. Bertiga itu. Jadi gue berempat. Jadi kayak dia kayak. Make sure lagi lah. Kayak. Menurut mereka ini. Gue ini. Kayak sepemikiran gak nih. Sama mereka. Bakal cocok gak nanti sama playstyle yang bakal mereka bawa. Gitu-gitu loh segala macem. Oh ditanya visi lu nih. Iya ditanya. Visi misi. Agent comfortable. Ditanyain kayak. Lu kalau misalkan main. Ditanyain di tim. Kayak lu maunya gimana sih. Gini-gini segala macem. Apakah lu orangnya energetik. Apakah lu orangnya. Diem doang. Apakah lu orangnya bawel. Gitu-gitu. Semua pokoknya ditanyain. Kayak. Sejam gitu. Di interview gitu. Sambil ngobrol-ngobrol. Santai gitulah. Kayak ditanya juga. Hobi lu apa. Makanan kesukaan lu apa. Outset of the game-nya semuanya diulek ya. Outset of the game-nya semuanya diulek ya. Bener-bener kayak. Dikulik sama mereka gitu loh. Jadi. Apakah lu. Bakal struggle nanti. Mau yang namanya kayak. Ah gue bohong-boong. Biar gue keterima. Lying on your CV. Iya bener. Jadi kayak. Takutnya nanti ketika gue ada dijalani. Gue gak sesuai ekspektasi mereka. Mereka kecewa. Gitu loh. Gue gak mau sampai kayak gitu. Jadi ya semua gue jujur aja kayak. Me just being me. Ya lu tau sendiri kan. Karena esports tuh kan sebenernya circle-nya kecil kan. Ketika lu. Let's say. Somehow you lie on your CV. Ketika pemain. Gak usah pemain-pemainnya deh. GM-GM ini kan semuanya temenan. Semuanya. Kalau gue mau ngambil ini. Menurut lu si ini gimana? Wah jangan. Ini gini-gini. Itu small talk-small talk antar GM itu. Sebenernya bisa berpengaruh besar ke masa depan. Nanti si ini nyebar kesini. Ini nyebar kesini. Nyebar kesini. Udah karir lu mati tau-tau. Even omongan-omongan kayak orang terdeket gitu lah. Kayak yang lu bilang kemarin lu ngomong sama Rusi. Gitu-gitu segala macem kan. Itu juga semuanya berpengaruh gitu loh. Ketika gue temenan sama lu. I just be me. Iya bener. Ketika gue interview itu juga sebisa mungkin. Gue kayak menjadi diri gue sendiri gitu loh. Sejam. Terus udah kelar. Gak lama dua hari ya. Dua hari apa besoknya gitu. Kayak dia bilang kayak oke. Kita mau gas nih sama lu gitu. Nah dari situ baru deal-dealan antara GE sama Bu. Ini sesuatu yang lu expect gak Tim? Setelah ascension lu terpuruk gitu loh. Kayak itu kan bener-bener pukulan ke ulu hati itu langsung. Kalau ibarat kayak kalau di video trailernya GE yang gue masuk kemarin gue jatoh. Iya itu jatoh kan. Jatoh. Terus ada luka disini. Ada luka nih. Anjing masih ada bangsa. Real itu. Real bro. Nah itu kan sebenernya lu kekalahan di ascension tuh udah terpuruk lah. Kayak so close yet so far. Udah bener-bener last hope Indonesia. Terus lu kalah. Terus lu LFT. Apakah ini sesuatu yang expect? Karena waktu lu LFT lu sempet kepikiran gak? Ah kayaknya gue bakal ditarik franchise nih. Apa lu pikirannya malah? Kayaknya maling gue ganti tim doang. Tapi gue masih main di ascension. Jujur ekspektasi gue di saat itu karena menurut gue gini, performance gue di split dua dan ascension itu bagus lah. Bisa dibilang bagus. Jadi gue sebenernya kalau lu mau nanya expect gue ditawarin tim franchise apa enggak, gue expect. Gue expect kayak, gue optimis lah kayak gue bisa nih ke liga satunya. Ada ngandai-ngandainya. Ada ngandai-ngandainya gitu. Ada lah maksud gak ada sih gitu kan pikiran-pikiran kecil kayak gitu lah ya. Cuman gue kayak gak menutup diri gue juga buat dapat offer dari tim-tim lain gitu loh. Jadi gue lihat juga kayak. Pokoknya ekspektasi gue waktu itu tim franchise. Backup plan gue, plan B-nya. Kalau misalkan gue gak dapet tawaran sama sekali dari tim franchise, gue main. Pengen ngincar di Cina at least. Di Liga China. Karena mereka kan bakal franchise tuh. Atau at least Jepang gitu. Karena gue melihat kayak tim-tim Jepang udah open juga nih kayak bikin tim Cash Cars kemarin yang ngomongnya Inggris gitu loh. Siapa tau masuk gitu loh. Tapi kalau untuk main di Indonesia lagi, bener-bener last option gue. Last resort. Jadi kalau bener-bener gak ada banget nih. Itu bener-bener gak ada banget. Which is menurut gue gak mungkin. Menurut gue gak mungkin. Jadi ya itu last resort. Lu sempet kepikiran pensiun gak? Karena belum kepikiran pensiun. Belum sama sekali. Karena performa lu lagi oke-oke-nya ya. Bener, performa rumah gue lagi bagus. Performa gue lagi konsisten. Kenapa gue pensiun sekarang gitu loh. Karena soalnya kan lu udah jatuh berkali-kali gitu loh. Tapi walaupun ya emang ngeliat lu sebagai pemain sih lu pemain yang menjanjikan. Cuman kan gak tau apa yang ada di pikiran lu gitu loh. Karena kan lu udah mencoba berkali-kali. Kok kalah mulu ya? Apa masalahnya di gue sebenernya gitu gitu. Sempat kepikiran seperti itu. Sempat kepikiran seperti itu pas di split satu. Itu gue galau. Bener-bener satu tim galau. Yang gak galau tuh cuman ucil. Karena dia masih percaya sama timnya. Gue bener-bener galau. Pikri galau. Rizky galau. Do galau. Gue galau. Hancur tuh. Bener-bener hancur. Oh ya? Ini gue buka-bukaan aja deh. Gue buka-bukaan aja nih. Podcast buka-bukaan nih Nyet. Ini bener-bener buka-bukaan. Ini gue yakin fans Boom pasti suka banget cerita kayak gini. Gimana, gimana, gimana. Abis kalah split satu, kalahnya enggak banget lagi kan. Di grand final lawan BTR. Di Pearl gitu. Abis itu, abis kalah. Lu kalah-kelah sama Budi lagi tuh. Iya. Diem-diem. Diem-diem-diem-diem-diem-diem. Pada itu, seleng-seleng-seleng mati lampu. Mati lampu. Suatu komplek. Waduh. Terus? Bener-bener mati lampu. Terus kita bingung kan. Ini gimana? Review-nya apa? Review-nya besok gitu loh segala macam. Cuma kan kita tau sendiri kayak, apa yang terjadi di hari itu harus diselesaikan hari itu. Jadi besok bisa fresh start lagi gitu. Kita ngobrol. Selama mati lampu itu. Selama mati lampu. Panas, sesek, pusing, galau, stress, semuanya jadi satu. Jadi kita buka-bukaan disitu udah. Satu tim kayak, menurut gue gini, 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 gini. Menurut Fikri gini, 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 segala macam. Gua keluarin juga unek-uneknya. Tapi gua keluarin unek-uneknya ini gak di depan anak-anak. Karena gua takut anak-anak jadi kena mental juga gitu. Jadi gua ngobrol sama Hyung. Hyung, Hari, sama Ucil. Saat itu gua ngomong kayak, aduh apa jangan-jangan selama ini masalahnya itu di gua ya. Kayak, gila gua bener-bener dari OG. Dari awal? Sisa gua bener-bener dari awal 2000. Dari masih ada Agung. Udah awal, masih ada Agung, masih ada Butong. Tapi, kenapa sih kayak susah banget gitu loh. Kayak, padahal di atas kertas tuh kayak kita udah gak mungkin kalah gitu. Agung BTR juga. Kenapa apa jangan-jangan salah ya di gua, gini, gini, segala macam. Cuma masuk kayak omongan-omongan motivasi dari mereka. Dan menurut mereka emang bukan gua juga problemnya. Ya jadi kita bisa bangkit lagi. Ucil juga, apa, ngerangkul anak-anak kecilnya tuh. Menurut gua good work banget gitu loh. Makanya itu yang membuat kita strong di split 2. Hasil dari split 1-nya. Split 2-nya lu tancep gak sih? Bener, kayak bener-bener kayak satu orang percaya sama satu sama lain. Bener-bener gak ada ragu sama sekali. Jadi gaspo gitu loh. Even kayak bleed yang bikin super team kayak gitu aja. Hampir kalah sebenernya. Kita tuh jatuhnya ngebantai mereka loh. Bener. Cuman kepalanya saya. Ya kalahnya gara-gara diri lu sendiri aja. Ya kalahnya gara-gara diri sendiri, bukan gara-gara mereka gitu loh. Jadi ya gitu lah. Berarti kalau di split 1 ada yang bilang, ah ini kayaknya masalahnya gara-gara gua deh. Terus ada yang bilang, emang lu gara-gara lu nyet, bangsat lu anjing, pensi lu. Enggak, gak ngaruh teman di gua. Oh gak ada yang ngaruh ya? Gak ngaruh. Karena gua cukup yakin kayak. Harusnya waktu itu gua gituin aja ya. Tin, nge-entot lu anjing. Bikin bum kalah lu, goblok lu. Itu kita abis itu makan gak sih? Iya abis itu. Di ramen. Abis kalah banget kan? Abis kalah banget. Yang pikir diem banget. Iya anjing. Itu nah, itu fun fact. Abis bener-bener kalah itu, langsung makan. O Wilson-Wilson ngacet. Tin, makan. Nah itu mati lampu di bukit. Ya Allah. Bener-bener mati lampu, abis itu kita makan. Kayak itu ya lagi pada BT-BT. Cuman ya pas makan itu kayaknya udah oke ya? Ya udah lumayan. Udah lumayan kembali lah. Paling cuman Fikri yang kayak bener-bener. Pundung, pundung. Masih pundung, pundung. Masih kecewa. Nah ini gua punya pertanyaan menarik nih. Ini kan kita bandingin lu 3 tahun yang lalu, dan juga yang tahun sekarang kan. Menurut lu as a player nih, apa perbedaan dari lu sendiri nih? As a player sebagai profesional, in-game maupun outside of the game, dibandingkan dengan Blaze King yang 3 tahun yang lalu. Kalau secara mekanik udah pasti mungkin lu meningkat lah ya. Karena kan the more games you play, the better you are gitu lah. Tapi menurut lu apa yang membuat lu berbeda sebagai pemain 3 tahun yang lalu sama yang sekarang Tin? Sampai akhirnya dari karyawannya X, apa sih job desk lu dulu? Finance. Finance. Finance Sasa bro ini bro. Finance Sasa ini. Yang bikin iklan, iklannya keren tuh. Itu iklannya keren dah pokoknya. Iya itu yang iklannya keren dah. Wah keren Sasa. Sampai akhirnya jadi pemain franchise. Menurut lu apa perbedaannya 3 tahun yang lalu sama yang sekarang? Mungkin ini kita ngomong in-game wise-nya ya. Kalau misalkan ngomong outside the game-nya, of course, duit. Itu udah. Kalau misalkan gua di Sasa, 3 tahun gua sekarang masih di Sasa, ya gak sesekinifikan inilah. Cuma kita ngomong inside the game-nya, sama outside the game ketika gua lagi jadi pro player ya. Itu mungkin titik terangnya itu ketika gua lepas IGL. Ketika gua lepas IGL, karena dulu gua tuh termasuknya yang perfeksionis. Kayak gua maunya, Kalau AA. Iya kalau AA. Kecuali kayak kalau misalkan ada faktor yang lain ya, itu gua masih oke lah in-game-nya. Cuman gua pengennya tuh tim gua itu saat itu adalah 4 AK47 dan 1 batang kayu Dustin. Oh yang lain nembak dah. Yang lain nembak dah. Gua supply aja nih, gua supply. Gua call otak gitu loh. Gua call otak di saat itu. Dan ketika kalah waktu itu sama AE ya, segala macem itu tuh puncaknya. Kayak gua bener-bener stress. Sampai bener-bener kayak orang gila son. Bener-bener kayak trek-trek gitu loh. Gua nangis. Segala macem blablabnya. Seingin itu gua untuk menang gitu loh. Stressful. Stressful banget. Bisa dibilang depresi sih. Gue depresi itu saat itu. Karena ya banyak lah hal in-game yang bikin gua stress gitu. Enggak jalan sesuai gua yang mau. Ini itu gitu segala macem. Sampai si Yung tuh ngeliat kayak, Ini orang rawat nih. Kenapa nih orang nih? Rawat nih. Si Ojan juga kayak, Kok si Dasin sampe kayak gini? Kayak enggak bener-bener kayak yang bukan orang yang lu kenal. Gua tuh bener-bener bukan orang yang lu kenal gitu loh. Kayak di dalam tim. Biasanya gak gini kok. Dia kayak gini gitu loh. Gua sampe bisa mengeluarkan kata-kata yang Sampai sekarang gua mikir tuh. Lu nyesel lah keluarin itu. Anjing kok dulu gua ngomong kayak gitu ya? Ya terus, Di saat itu udah ada Bani. Jadi si Bani juga denger ceritanya. Ngobrol sama Yung, Ngobrol sama Ojan. Jadi si Bani bilang apa, Lepas Dasinigel deh. Kayak kasih gua aja gitu loh. Mungkin lebih baik juga buat dia, Bisa fokus nembak segala macem. Mungkin gak lebih stress lah, Segala macem, Bla bla bla. Dan itu bener. Works. Buat gua sampe sekarang. Gua bisa menjadi orang yang lebih chill di dalam in game. Gua bisa dibilang, Gak se-stress itu juga, Gak semarah-marah itu. Malah gua sekarang, Gak segampang nge-tilt itu. Iya. Malah jadi sekarang orang yang nge-backup tim gitu loh. Kayak yang di belakang layar yang nyemangatin lah, Yang energetik gitu-gitu segala macem. Itu gak ada diri-diri gua yang dulu, IGL. Gak ada. Ketika gua megang IGL, Mungkin lu liat gua di TWA main, Gua gak bakal yang teriak-teriak sampe, Budiri-budiri sampe encok gitu. Gak mungkin. Tidak mungkin. Udah pasti yang bagian ucil doang. Iya, dan fun fact, Ini fans yang orang gak tau, Di saat kita ganti Ior dan Kaco, Gua itu juga sebagai salah satu orang yang bakal diganti. Maksudnya kayak gak tau lu bakal stay apa enggak? Iya. Karena gua juga dapet dari manajemen, Jadi mereka tuh review. Kayak, Oh Kaco ini kurangnya apa? Kalo lu bisa berubah, Lu gak diganti. Oh Ior kurangnya apa? Kalo lu gak bisa berubah, Lu, Oh kalo gak bisa berubah, Lu diganti. Oh Dustin kayak orangnya apa? Kalo lu gak bisa berubah, Diganti. Sama. Dan PR gua saat itu adalah menurunkan emosi gua, Stress gua, Gak boleh marah-marah, Dan lain-lain. Dan gak menjadi IGL itu works buat gua. Berarti itu perubahan paling signifikan tuh? Perubahan paling signifikan gua di boom. Kalo misalkan lu berarti masih stay jadi IGL sampe sekarang, Mungkin lu gak, Gak sejauh ini. Gak sejauh ini. Gak ada yang tau. Dan ketika gua jadi IGL saat itu, Gua juga belum tentu bisa berubah menjadi orang yang lebih sabar. Dan mungkin gua udah tendang. Kalo lu ditawarin jadi IGL lagi, Lu mau gak? Tergantung timnya. Itu kan balik lagi, Gua bilang. Visi gua. Kalo sekarang kan lu udah belajar lah ya, Apa yang untuk dilakukan ketika jadi IGL lagi. Bener. Cuman balik lagi loh, Gua bilang. Tergantung yang visi gua yang tadi. Gua maunya 4 AK7, Satu batang kayu. Gua mau jadi batang kayu. Gua buat freg, buat freg dah. Lu basically mau jadi boster. Iya. Gua gak peduli. Tapi 4 AK47. Yang lain harus nembak nih. Dari ke Al-Fajar Leo, Semua harus kayak gitu. Gua maunya kayak gitu pokoknya. Kalo sampe gua liat kayak ada menurut gua orang yang lebih goblok nembaknya dari gua. Satu gak apa-apa lah. Cuman kalo 2-3 kan, Bro gila juga bro. Bro yang bener-bener lah, Gua udah mikir, Gua yang nembak, Gua yang ini. Gimana sih? Nah itu gua gak mau sampai kayak gitu. Cuman kalo ada petawaran, Ya itu balik lagi. Menurut gua timnya. Oh tergantung visi misinya lah. Tergantung jalannya gimana. Iya kalo misalkan ada orang yang lebih, Apa, Bisa dibilang pintarnya mirip-mirip, Atau lebih pintar. Tapi tembakannya lebih kurang dari gua, Ya mendingan lu yang jadi gila lah. Lu yang jadi tukang tembak. Iya mengingin jadi gua yang tukang tembak gitu loh. Buktinya ya bisa, Gua jadi tukang tembak gitu loh. Lu nembak, Toprak-toprak juga. Iya makanya gitu loh. Jadi kayak, Ya mendingan kayak gitu. Nah kan sekarang lu udah di Global East Force nih. Udah jadi pemain franchise. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Gila. Ada nyangka gak nyangkanya sih sebenernya. Emang tuh ngeliat anjir, Blase King. GE Fighting. GE Fighting kan. Lagi naik gunung, Sudah bikin video GE Fighting nih. Nget gua liat-liat. Itu apa namanya, Sekarang as a player nih, Berarti kan pressure ke dalam diri lu kan semakin besar juga dong. Benar. Ekspektasi orang-orang Indonesia, Ekspektasi diri lu sendiri terhadap diri lu sendiri juga bakal makin tinggi dong. Lu ngeliat lu, Diri lu dalam 5 tahun ke depan gimana? Apakah, Lu akan bisa, Menurut lu, Apakah lu bakal bersaing dengan pemain-pemain franchise yang lain? Karena gue ngeliatnya kayak, Sebenernya bisa. Tapi dari dulu sendiri, Apakah lu ngeliat, Apakah lu selevel dengan pemain-pemain franchise lain menurut lu? Menurut gue iya. Cuman, Some of the players ya udah bener-bener out of range. Cuman menurut gue, Karena kan lu bakal dikasih waktu nih. Lu punya satu season lah, Untuk membuktikan diri lu sendiri gitu loh. Apakah dalam waktu satu season menurut lu itu, Lu bakal bisa cukup untuk ngebuktiin diri lu, Atau kira-kira oke, Gue kasih waktu gue, Untuk bisa ngebuktiin gue, Kayak goals dalam diri lu sendiri lah. Dalam waktu 2 tahun, 3 tahun tuh, Lu juaranya udah pasti. Tapi as a player, Apa yang lu kejarin? Menurut gue satu tahun cukup sih. Satu tahun udah lebih dari cukup. Kayak 11, 10 match berarti ya. 10 match lawan tim-tim gede di franchise, Menurut gue sih udah lebih dari cukup, Untuk gue membuktikan gitu. Dan ekspektasi gue ke depannya tentunya menang ya. Siapa sih yang gak mau menang kan? Udah pasti lah. Menurut lawan terus susah siapa di franchise sekarang? Peper X atau DRX? Sekarang kan kalau dulu kan, Keybloodnya selalu DRX, Udah paling jago. Sekarang kan Peper X keliatannya, Lebih jago nih dari DRX. Menurut lu, Dengan roster lu yang sekarang, Siapa lawan paling berat di dalam otak lu? Peper X ya? Peper X. Peper X, karena aim ya? Balik lagi. Cuman kalau masalah gameplay dan otak, Bisa lah dilawan. Bisa dilawan. Cuman menurut gue si Peper X sih. Karena DRX bisa jadi jago juga sih. Iya kan? Karena kan mereka berdua kayak play style-nya beda gitu. Dua kutub yang berbeda lah. Iya top two tim tetap mereka lah. Cuman sisanya yang lain kayak harusnya masih bisa dilawan gitu. Dengan tim gue yang nanti sekarang gitu. Cuman kalau lu ngomong ekspektasi gue menang di tahun pertama, Berat. Berat. Susah banget. Karena tim-tim lain juga gila-gilaan. Yang ngomongnya ngambil tim pemainnya udah jor-joran bro gitu loh. NRK sekarang makin kuat. Bleed gak usah ditanya. Dan tim-tim yang Zeta masih gak tau lah. T1 sekarang makin kuat. T1 sekarang makin kuat loh gitu loh. Jadi ya gue berharap semoga nanti di tahun pertama tuh at least sehat. Gak ada yang kayak 0.9 di FM. Harusnya sih gak ampe segitunya lah ya. Harusnya gak ampe kayak gitu. Feeling gue sih gak mungkin sampe kayak gitu. Amit-amit. Amit-amit. Amit-amit dulu. Nanti kalau misalkan itu kejadian ya creep aja lah. Cuman gue tuh yang paling beratnya itu, Gue gak mau orang yang udah berekspektasi tinggi sama gue, Dari fans orang India, Dari orang luar, Sama orang India tuh jatoh. Gitu loh. Jadi at least gue bakal. Lu pengennya gak mengecewakan lah. Gue gak pengen mengecewakan. Jadi gue at least bakal berusaha sebisa gue, Semaksimal mungkin gue gitu loh. Bisa jadi ini bener-bener maksimalnya gue. Gitu loh. Ketimpang yang lama-lama. Mungkin yang lama-lama effortnya kayak, 90 persen. Lampang bulu. Gue sekarang bakal ngeluarin 99,9 gitu. Potensi gue dan lain-lain. Karena kan ini lu punya satu shot, Terus akhirnya lu dikasih ini kesempatan. Benar. Ini juga sama. Basically, Walaupun gue selalu bilang ke Kevin kayak gini, Anjirin make or break lu. Lu pemain yang gak pernah kok pro, Lu main di BWL, Stand in Persija, Vakum 2 tahun, Grinding 6 bulan, Tahu-tahu masuk sono kan. Walaupun lu udah grinding 4 tahun pun, Tetep lu bakal jadi ini make or break. Kalau lu sukses, Gak ada yang tau lu bakal kemana tahun depannya, Gak tau bakal jadi IG lagi atau enggak. Apakah lu bakal jadi pemain yang disort terus-terusan. Sesuatu yang mereka lakukan juga kecahaya kan sebenernya. Mereka ngambil cahaya kan sebenernya make or break juga. Duelist yang keliatannya ugal-ugalan, Tahu-tahu kasih semok. Ternyata jago kan, Gak ada yang tau. Blasting tiba-tiba main Razze, Tiba-tiba main Neon, Gak ada yang tau juga bro. Pokoknya satu tahun ini tuh sebenernya membuktian buat semua orang. Buktian semua orang. Membuktian buat X-Kuret, Buktian buat gue juga, Apalagi orang yang baru masuk ke franchise gitu. Ibarat kayak orang-orang yang udah di franchise 2023, Di 2024, Ini tuh saatnya, Bukan membuktian lagi, Saatnya udah ngambil yang atas gitu. Satu tahun awal kayak mereka mainnya, Bisa dibilang gak terlalu bagus, Hasilnya gak terlalu bagus, Ya oke lah, Itu kan namanya, Ya tahun pertama namanya tes, Tes, tes dan, Tes trial and error gitu loh. Jadi ya tahun kedua buat mereka, Pressure nya lebih gede lagi. Buat gue, Ya gue cuma perlu buntian nih, Bahwa gue layak disini dulu. Mungkin di tahun kedua gue baru bisa menang. Kalau misalkan lu ngomong gue di tahun pertama menang, Berat lah. Gue bisa bilang, Bukan mustahil, Tapi berat. Iya. Realistically speaking. Target tetap menang. Target tetap menang. Target tetap menang. Cuman ya, Kan gak ada yang tau juga. Kayak Bumi Esports juga awal-awal, Waktu roster yang pertama, Ketika lu ama ucil segala macem, Gue bilangnya, Tutup mata menang ini. Iya ini mah udah pasti menang. Gata tutup mata di bantai SK Rosi bro. Siapa yang nyangka kan, Gak ada yang tau emang Valorant. Gak tau agent apa yang bakal di nerf, Gak tau map apa yang bakal keluar. Iya itu hancur, Karena dia dalam satu bulan. Iya, Karena chamber di nerf. Karena itu doang. Hancur. Sekarang jet nya juga di nerf, Ayolah. Udah, Dia udah main chamber jago, Jet nya biasa aja. Chambernya di nerf, Jet nya di nerf. Mati udah. Makanya susah dapet ini. Gak ada yang tau. Gak ada yang tau. Berarti apa yang akan lu lakukan Tin, Untuk menggapai mimpi itu. Karena kayak, Selama ini kan, Tadi lu bilang lu cuma mengerahkan, Let's say 90 persen. Apa yang bakal lu tambah, Sebagai cara untuk, Memperkaya diri lu, Dalam, Global Esports nih. Sebagai pemain kan, Lu umur berapa sekarang lu? 27 kan? Waktu ya, Paling lu punya, Let's say, Kalau kita hitung-hitungan umur, Ampe, Puncaknya lah, Ampe biasanya orang udah abis kan, 30 plus. Let's say kayak pujan kan, Itu udah, Udah abis lah secara segi aim, Segala macem kan. Lu punya waktu berarti, Kurang lebih, Kalau lu emang bisa, Lu extend mungkin, Mentor 32, 33. Iya 32, 33. Apa yang akan lu lakukan, Untuk mengerahkan semua hal, Yang lu punya, Dalam waktu lu yang, Let's say, Yang 4 tahun, 5 tahun inilah. Mungkin gue bakal, Mulai melakukan, Hal yang dibilang sama Heung, Dari dulu. Gue ini kan, Jadi gini, Ketika lu menjadi pro player, Lu harus tau, Apa yang lu butuhkan, Untuk menjaga kestabilan lu, Konsistensi lu, Dan lain-lain. Itu, Adalah satu-satunya, Yang paling basic adalah, Main rank, Aim lab lah, Kan anti ranket banget lu sebenernya. Gue anti rank kan, Karena gue males ketemu orang goblok gitu loh. Jadi gue, Ya sebisa mungkin, Gue latihan serius, Sebisa gue 100% itu di screen. Dan Heung saat itu tuh, Ngomong, Gue bilang ke dia, Ada benernya juga. Karena waktu itu gue di warning, Lu gak grand rank nih, Gini-gini segala macem, Gak bagus nih buat tim nih. Main RP, Iya malah main RP, Gitu-gitu segala macem. Ayo kepalet tuh. Ya itu segala macem lah. Intin hard tuh. Son hard tuh. Drama-drama segala macem kan. Terus, Mungkin, Itu 90% nya gue. Jadi 100% nya gue, Mulai saat ini tuh, Gue bakal, Ngelakuin, Yang dibilang Heung saat itu. Karena di saat itu tuh, Heung bilang kayak, Tin, Lu bayangin nih, Lu gak main rank aja, Lu bisa sejago ini. Gimana kalau lu main rank? Ada benernya. Lu bisa jadi apa? Gue ngomong saat itu, Ada benernya. Tapi saat itu, Gue mikir, Gue gak mau. Karena gue gak mau kebawah stress, Main rank gitu loh. Jadi karena gue udah dikasih one shot sama GE, Untuk ngelakuin, Udah diambil, Udah ditarik sama dia. Kayak, Gue selamatin lah dulu nih. Eh lu sini, Lu main di tier 1 gitu kan. Ini gue kasih kesempatan nih. Gue bakal ngeluarin 99,9% itu, Adalah gue mungkin bakal grind rank gila. Makanya mungkin, Baru tadi lu bilang, Eh kok lu jadi live stream sekarang? Iya, Tiba-tiba live stream nih. Karena, Ya itu, Gue bener-bener pengen menang gitu loh. Yang gue gak lakuin, Cuma itu doang sih. Dari yang 90 ke 100 itu. Mungkin cuman grind rank gila-gilaan. Mungkin gue gak bakal main kayak, Jing Jason yang 12 game sehari, Oh itu gila sih. Itu stamina gue juga udah gak mungkin bisa segitu bro. Main game 1, 2, 3 masih oke. Game ke 12 udah kayak, Udah. I star here, I pull oke. Iya. Kalah-kalah dah. Cuman mungkin bakal main kayak, 5-6 game sehari gitu. Setiap harinya gitu. Gue bakal live stream juga. Jadi ya, Let's see lah. Berarti kita akan ngeliat, Blast King di, VCD Pacific tahun depan. Lu bakal jadi salah satu pemain yang gue liatin sih. Udah pasti sih. Ekspektasi gue ya, Lu salah satu pemain paling konsisten di Indonesia. Dan gue harapkan konsistensi itunya, Terbawa sampai VCD Pacific. Lanjut ya. Gue ekspek sih harusnya lu bisa ya. Karena gue kenal lu lah. Gue kenal mindset lu dah. Lu gak suka kalah, Nyet. Gak suka bro. Itu udah nomor satu tuh. Itu mindset yang bakal menyelamatkan karir lu ke depannya. Benar. Karena kalau lu udah kalah sekali, Lu bakal, Gue tau mindset-mindset orang kayak lu, Lu kalah sekali, Lu langsung kayak, Kenapa gue kalah? Gue gak boleh kalah 2 kali nih. Apalagi sama tim yang sama, Dengan cara yang sama itu udah gak mungkin tuh. Lu bakal cari cara kan. Jadi ya, Gue bilang, Ya, good luck lah buat seorang Dustin Blaisking. Thank you banget, Udah mau mampir ke podcast GLHF. Kurang lebih mungkin kita bakal podcast lagi sama lu, Ketika lu udah di Korea ya. Oke. Siap. Kalau gue diundang lagi ke VCD Pacific. Pasti lah, pasti. Ya lu sepik-sepik lah. Siapa tau, Global Esports butuh brand ambassador. Aman. Untuk mendamaikan 2 region. Jangan lupa terbangin Green Man kita bro. Iya lah, tolong lah. Green Man di Champions 2020. Rushindra. Rushindra. Let's talk again, oke. Thank you Tim udah mau datang ke podcast GLHF. Good luck buat Karilu di Global Esports. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi. Thank you buat temen-temen yang udah nonton. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Kita ketemu lagi di podcast GLHF selanjutnya. Dadah. Desah dulu dong Tim. Desah dulu dong. Jangan dong. I-mesh lu sekarang udah boleh. Wah anye. Udah harus jaga i-mesh nih. Ayolah. Ayolah.